Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan untuk saling menasehati. Firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul Happy Chinese New Year yang ke-2575. Bertepatan di hari ini memang masyarakat ya kita apalagi orang-orang Tionghoa biasanya merayakan hari Raya Imlek. Bagi anak-anak keturunan Tionghoa hari yang paling mengembirakan bagi mereka adalah Tahun Baru Imlek. Malam sebelum Tahun Baru Imlek biasanya satu keluarga itu menyantap makanan akhir tahun. Makanannya pun dibuat cukup spesial ya biasanya banyak hal-hal ikan, hal apa yang enak-enak. Karena esoknya sudah terbayang bagi anak-anak Tionghoa ini akan mendapatkan hungpau atau angpau. Mereka biasanya bagi anak-anak SD sudah tahu nih wah siapa saja yang akan memberikan angpau. Wah mulai dicatat. Biasanya orang-orang itu nanti pintar sekali di dalam menyimpan uang. Kenapa? Karena dia sudah tahu pendapatan dari si ini, di sini, di sini bisa dapat segini, bisa segini, segini. Itu dia sudah mulai buat budgeting ya. Dia mulai pendapatan yang akan diterima. Moga-moga lebih ya. Berdoa orang-orang yang akan membagikan, dicurahkan berkat yang berkelimpahan sehingga berkat itu juga mengalir bagi mereka. Ya itu semua. Ya kegembiraan meluap pada hati seluruh keluarga pada saat ini. Demikian juga kalau kita perhatikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel sebelum meninggalkan Mesir sesuai dengan perintah Allah setiap keluarga bergembira akan memasuki hari raya pasca. Atau disebut juga hari raya roti tidak beragi. Karena mereka akan meninggalkan tempat kesengsaraan bagi mereka di Mesir. Mereka sudah tinggal di Mesir, kalau kita lihat sejarahnya itu selama 430 tahun. Karena kita tahu ya. Pertama bangsa Israel bisa memasuki negeri Mesir itu pada zaman Yusuf. Dimana Yusuf memanggil orang tuanya untuk sama-sama tinggal di Mesir. Karena dia memegang jabatan sebagai mangku bumi di Mesir. Orang tuanya hidup di tanah kanaan yang pada saat itu sedang terjadi bahaya kelaparan. Karena dia merupakan anak yang cukup berbakti. Dia pun panggil orang tuanya untuk tinggal di Mesir. Nah pada akhirnya dia tinggal di Mesir itu kesengsaraan luar biasa. Setelah Yusuf itu meninggal. Semua orang Israel pada saat itu menjadi pekerja. Kerja paksa membuat batu. Batu bata. Kita lihat itu sejarahnya. Sehingga kesengsaraan dari mereka. Mereka seringkali berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pun menjawab. Nah pada hari pasca itu Tuhan menyuruh bangsa Israel ya untuk siap-siap meninggalkan Mesir. Apa yang terjadi kita lihat sama-sama di dalam kitab keluaran pasal 12 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-42. Kitab keluaran pasal 12 ayat ayat yang ke-41 saya akan bacakan. Sesudah lewat 430 tahun tempat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun temurun untuk kemuliaan Tuhan. Kita lihat pada malam hari mereka suruh berjaga-jaga untuk bersiap-siap meninggalkan Mesir. Nah di zaman perjanjian lama ya mereka merayakan hari pasca untuk memperingati keluarnya bangsa Israel atau mereka itu dari Mesir. Bulan apa? Itu disebut juga bulan abib ya di dalam kitab keluaran pasal 16 ayat yang pertama. Bulan abib itu ya memang keluh pasca pada saat itu ya. Mereka mengadakan ya mereka semua menyiapkan hati semua bersukarya. Dia menyiapkan semua makanan-makanan tidak boleh ada raginya. Itu yang terjadi. Pada hari ini kita mengadakan sakramen perjamuan kudus untuk memperingati kematian Tuhan. Yang telah menyelamatkan kita sehingga kita terlepas dari kuasa kegelapan. Nah ini kita harus bisa ya. Nah orang Israel pada saat itu ya melakukan seperti apa yang dikatakan Musa. Musa menyuruh mereka mintalah segala sesuatu barang-barang emas, perak, kain-kain kepada orang-orang Mesir. Dan mereka pun melakukan hal tersebut. Tuhan membuat orang Mesir itu bermurah hati sehingga memberikan apa yang diminta oleh orang Israel. Ini luar biasa. Tanpa orang Israel itu bekerja. Tapi penduduk daripada Mesir itu memberikan harta bendanya kepada orang-orang Israel. Karena kita tahu ya akhirnya Tuhan menyiapkan sedemikian rupa. Memberkati orang-orang Israel itu. Dengan cara hanya meminta maka mereka pun mendapatkan. Jangan patokkan ini ya di dalam kehidupan kita. Kita minta ke orang senantiasa tanpa kita mau bekerja. Jangan pakai ayat sekelumit ayat atau segelintir ayat yang membenarkan perbuatan yang tidak baik. Kalau itu memang disuruh oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan telah menyiapkan sedemikian rupa barang-barang itu yang diperlukan oleh bangsa Israel. Untuk perjalanan dari Mesir ke tanah Israel. Kita tahu bahwa Mesir itu melambangkan dunia. Di dalam dunia manusia bisa mendapatkan kekayaan. Sepatutnya mereka harus mengucap syukur. Kalau dalam masyarakat Tionghoa seringkali di dalam hari raya Imlek ini dikatakan Kionghi Fa Chai. Yang artinya kita harus tahu selamat mendapatkan kekayaan. Nah ini orang Tionghoa paling suka mengenai kekayaan. Nah kekayaan yang dia peroleh ini coba direnungkan. Biasanya kekayaan mereka itu berupa emas, perak. Semua yang diperoleh. Nah daripada bangsa Mesir yang dia peroleh itu. Nah bangsa Israel ini menggunakan kekayaannya ini untuk apa. Nah ini yang harus kita pelajari. Dia disuruh minta dapat kekayaan. Tapi akhirnya bangsa Israel menggunakan untuk apa. Ada dua hal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama dia peroleh kekayaan itu. Dia pertama-tama dia buat alah lain di hadapan Tuhan yang benar. Dia buat anak lembu emas. Lembu tuangan untuk mereka sembah. Nah ini yang terjadi. Padahal kita tahu pada saat itu bangsa Israel keluar dari Mesir itu belum terlalu lama. Tidak sampai tiga bulan. Mereka itu sudah melihat perbuatan alah. Pada saat Tuhan membelah laut merah melalui Musa. Kita lihat Musa ketuk maka laut itu terbelah. Kita perhatikan itu belum sampai tiga bulan dia berbalik. Dia menggunakan kekayaannya untuk membuat anak lembu emas. Kita lihat sama-sama di dalam kitab keluaran pasal ke 32. Kitab keluaran pasal ke 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 4 saya akan bacakan. Ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun ke dari gunung itu. Maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya. Mari buatlah untuk kami alah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu. Anakmu laki-laki dan perempuan dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka. Dan membawanya kepada Harun. 4. Diterimanyalah dari tangan mereka dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka. Hai Israel inilah alamu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kita lihat belum sampai 3 bulan bangsa Israel berlaku tidak setia kepada Tuhan. Dia menggunakan kekayaan hasil yang dia peroleh dengan cara meminta kepada bangsa Mesir. Dia gunakan untuk membuat alah lain. Itu yang pertama ya. Dan ada lagi yang dia lakukan yang kedua ya. Yang kedua ya tidak lama kemudian Musa turun. Musa memban, boleh dikatakan menghancurkan batu yang ditulis oleh jari alah sendiri. Dihancurkan ya. Nah kalau kita lihat sudah dihancurkan terus. Nah Musa pun terus memohon. Aturan Tuhan marah pada saat itu. Tapi karena kelembutan hati Musa, Musa memohon kepada Tuhan. Supaya bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir yang dipimpin. Supaya Tuhan jangan marah terhadap mereka. Karena kemurahan daripada Tuhan dan permohonan daripada Musa akhirnya bangsa Israel tidak dihukum pada saat itu. Karena apa? Kita tahu itu belum 3 bulan. Jadi Tuhan pun bermurah hati. Nah Musa pun memberitahu semua apa-apa yang harus dilakukan. Nah pada saat itu yang kedua Musa pun akhirnya bangsa Israel disuruh mempersembahkan juga emas yang masih ada pada mereka. Untuk membuat kemah pertemuan. Untuk ibadah kepada Allah. Nah coba kita lihat sama-sama di dalam kitab keluaran pasal yang ke 35. Tadi keluaran pasal yang ke 32. Sekarang keluaran pasal 35. Dikatakan di ayat yang ke 5. Keluaran pasal 35 ayat 5 saya akan bacakan. Ambilah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, buru kambing, bulu domba, jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Nah kalau kita baca semua itu banyak. Nah ini barang-barang yang diperoleh itu, dia pun yang kedua ini buat menyembah juga. Tetapi kepada Allah yang benar. Coba kita renungkan di dalam kehidupan kita. Jika kita mendapatkan harta kekayaan, jangan sampai kita bisa menjadi hamba dari kekayaan tersebut. Yang akhirnya kita bisa menyembah kepada harta itu. Tetapi kalau kita mendapatkan suatu kekayaan itu, hendaklah kita gunakan kekayaan itu, kita sebagai Tuhan ya, kita bisa gunakan untuk menyembah dan memuliakan Allah yang benar. Nah ini, kita sebagai umat Kristen sepatutnya bergembira atas kekayaan yang macam apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Di sini kita akan sama-sama bagi menjadi tiga bagian ya. Kekayaan apa yang kita bisa memuliakan nama Tuhan. Yang satu, kekayaan kita itu harus disertai rasa cukup ya. Nah Rasul Paulus kepada Timotius, dia pun menasehatkan kepada Timotius. Karena pada saat itu Timotius mengembalakan sidang jemaat di Ephesus. Sidang jemaat di Ephesus ada beberapa orang yang menyimpang hati dan pikirannya sehingga menggunakan kekayaan itu sebagai sesuatu yang tidak benar. Kekayaan itu dibuat sebagai ilahnya. Kita lihat tulisan-tulisan Rasul Paulus di dalam kitab 1 Timotius. Terutama 1 Timotius pasal yang ke-6. Dia katakan, dia katakan, Rasul Paulus katakan memang ibadah kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Bukan jadi ibadahnya. Tapi kalau kita lihat dari perikob itu menggambarkan apa soal kekayaan, soal uang. Mari kita sama-sama buka di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal 6, ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa di dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah ini 9. Kita lihat. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu. Yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan. Dan kebinasaan. 10. Intinya karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah ini Rasul Paulus jelas-jelas sekali menasehatkan kepada Timotius mengenai hal ini. Cinta uang. Banyak anak-anak Tuhan. Yang demikian cinta uangnya. Sampai akhirnya mengorbankan semua apa yang dia sudah raih. Kita bisa perhatikan. Banyak orang mengejar. Dari seorang pemuda lah. Pemuda ya. Pada saat sudah lulus mulai bekerja. Sebelum dia bekerja dia berdoa kepada Tuhan. Seringkali Tuhan tolong beri suatu pekerjaan yang baik. Akhirnya dia mulai bekerja. Setelah dia bekerja dia melupakan semua yang ibadahnya apanya. Dia lebih membutuhkan uang. Selalu patokannya kepada uang. Nah ini dia katakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dengan memburu uang banyak orang menyiksa tubuhnya. Nah ini juga sama. Dengan cinta uang sedemikian rupa akhirnya orang-orang tersebut jatuh ke dalam dosa. Nah tadi dijelaskan 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Ibadah yang disertai rasa cukup memberi keuntungan. Ibadah adalah menempatkan Allah pada posisi terbesar dan termulia. Sedangkan rasa cukup adalah tahu semuanya itu diperoleh dari Allah. Jadi kita harus mengenal jelas ya. Segala sesuatu itu diperoleh kekayaan itu diperoleh dari Allah. Dengan kata lain bila seorang hatinya dipenuhi oleh Allah yang benar. Maka keinginan daging tidak lagi di tempat di dalam hatinya. Orang harus tahu rasa cukup. Hatinya selalu bergembilah. Demikian juga orang yang beribadah kepada Allah. Tidak akan ada rasa khawatir di dalam hatinya. Kita tahu karena berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Nah ini yang kita harus camkan di dalam kehidupan kita. Allah menyuruh kita semua dalam satu minggu itu tujuh hari. Kita refleksikan kenapa? Karena Tuhan menciptakan dunia ini beserta isinya selama enam hari. Dan pada hari ketujuh Tuhan pun beristirahat. Pada saat Tuhan beristirahat Tuhan memerintahkan kepada manusia. Untuk mengingat dan menguduskan hari sabat. Sehingga hukum dari sepuluh hukum Allah. Yang diberikan kepada bangsa Israel dan kepada kita semua. Dia cantumkan ada satu hukum. Yaitu hukum keempat. Ingat dan kuduskan hari sabat. Kita semua yang telah mengenal sepuluh hukum. Kita juga sudah mengingat hari sabat. Apakah kita bisa menguduskan hari sabat itu. Jangan kita khawatir. Tuhan sudah beri enam hari kita boleh bekerja. Tapi pada hari yang ketujuh. Yaitu hari sabat. Kita harus menguduskannya. Jangan kita takut. Wah kalau kita beristirahat. Gak cukup nih. Kurang nih keluarga saya. Kurang apa semua. Kita harus imani. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Beraninya kita bertindah. Dikatakan ibadah atau kekayaan yang disertai rasa cukup. Jadi apa yang kita telah beroleh. Disertailah dengan rasa cukup. Jangan kita selalu ngejar sehingga melupakan. Mengorbankan segala-galanya. Tadi di dalam kitab Amsal pasal 10. Jelas sekali. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Orang serakah artinya penyembah berhala. Sehingga jemaat Efesus Rasul Paulus pun menuliskan. Ya di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang kelima. Dikatakan orang serakah artinya penyembah berhala. Mari kita sama-sama buka kitab Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi kita tahu. Karena mereka orang-orang yang serakah itu atau menyembah berhala. Mereka menjadikan kekayaan sebagai ilah mereka. Dengan melanggar perintah, kalau kita lihat kalau menjadi ilah berarti melanggar perintah ke satu. Selain melanggar perintah ke satu, dari sepuluh perintah Tuhan melanggar juga perintah yang ke sepuluh. Ya tamak. Karena mengejar, mengejar, mengejar. Kekayaan akhirnya menjadi tamak. Semua. Tiada hari tanpa istirahat. Tiada hari tanpa menyembah kepada Allah. Mulailah coba kita renungkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita masuk dalam jerat iblis. Apa yang kita telah peroleh, cobalah. Kita mengucap syukur dengan rasa, ucapan syukur dengan rasa cukup. Kalau kita merasa cukup, Tuhan pun akan memberikan lebih nantinya. Jangan kita mengejar lebihnya yang akhirnya melepas sesuatu yang penting dalam ibadah kita. Dalam segala perbuatan kita. Kita melepas. Dalam keluarga kita. Kita tinggalkan semuanya demi mengejar uang. Nah ini yang harus kita camkan. Jadi jangan sampai kekayaan yang macam mengejar uang sedemikian rupa kita ambil. Sehingga kekayaan yang sesungguhnya kita lepaskan. Nah ini yang harus kita camkan. Hal yang kedua. Kekayaan macam apa? Yang kita patut teladani. Kekayaan rohani kita. Paulus pun berpesan kepada jemaat di Korintus. Kita lihat sama-sama di dalam kitab 2 Korintus. Pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 15. Kitab 2 Korintus. Pasal 12 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat 14. Sesungguhnya. Sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari. Melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya. Melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. 15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku. Bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengisih kamu. Masakan aku semakin kurang dikasihani. Nah lihat. Ini Rasul Paulus sedemikian rupa. Mengasihi jemaat di Korintus. Sehingga dia katakan. Bukan harta orang-orang Korintus. Karena Rasul Paulus tahu. Orang-orang Korintus pada saat itu. Merupakan banyak orang-orang yang kaya. Dia tidak melihat kekayaan daripada orang-orang Korintus. Tapi yang dia inginkan. Tidak lain. Tidak lain. Rohnya. Supaya mereka itu benar-benar. Bisa mengenal Tuhan yang benar. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Penting mana? Kesehatan atau uang? Banyak orang-orang yang mementingkan uang. Sehingga rela mengorbankan kesehatannya. Kita lihat dari pagi sampai larut malam. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Mereka semua bekerja. Sampai Jumat. Sabtunya melihat kurang. Mereka pun tetap. Kalau saya mengatakan ini biasanya pasti terhadap orang-orang dari orang-orang yang merasa kurang. Wah dia katakan oh enak ya penatua ngomong seperti itu. Karena dia sudah cukup. Coba kalau dia belum cukup. Dia katakan banyak pasti akan ada yang berkata seperti itu. Dia sudah cukup saja jadi Sabtu. Tidak bekerja. Nah orang tersebut biasanya tidak melihat track recordnya. Track record dari orang. Ya coba. Dari awal pun. Dari pertama usaha. Awalnya saya usaha berusaha ya. Hari Sabtu dulunya pada saat saya membuka usaha. Saya pun Sabtu. Masuk. Dari jam 8 sampai jam 12. Saya masuk. Karena dulu gereja kita yang penting kita ibadah di hari Sabat. ibadah Sabat kita memang kebetulan zaman itu hanya jam 2 siang. Jadi misalnya itu. Tapi lambat laun. Tahu kebenaran, tahu kebenaran. Ya kita harus berani. Setelah kita tahu kebenaran tutup. Mudah tutup. Sampai-sampai. Pabrik pun agak marah terhadap saya. Wah lu hari Sabtu buat yang mau nyari lu. Susah. Pakai tutup segala. Lalu apa yang saya katakan? Cari uang-uang terus. Percuma. Mendingan hari Sabtu kita tutup. Saya mau ibadah kepada Tuhan. Kalau mau cari saya, Senin sampai Jumat pasti ada. Atau hari Minggu juga boleh. Hari Minggu kan sama-sama libur. Kalau enggak, ya Senin sampai Jumat. Kalau butuh saya, Senin sampai Jumat aja. Sabtu saya tutup. Wah dia ngoceh. Tapi akhirnya setelah kerusuan tahun 98, mulailah bank-bank tutup, pabrik-pabrik banyak yang tutup, semua gini. Nah akhirnya pada saat mereka mulai tutup. Mulai langsung, enggak langsung tutup. Biasanya dalam satu bulan itu, dia ada selang-seling. Selang-seling, buka, ntar tutup, ntar buka, ntar tutup. Jadi seminggu sekali, buka, eh dua minggu sekali masuk. Lalu lama-lama akhirnya tutup terus. Pada saat dia tutup terus, saya katakan kepada orang yang pernah marah-marah kepada, Tuh, masa pabrik ikutin dealer? Saya katakan seperti itu. Sabtu itu mesti tutup. Memang kita harus ibadah, saya katakan. Lihat pabrik, ikutin dealer kan, dealer yang benar saya bilang. Nah itu, yang akhirnya dia pun, oh iya iya, memang enakan Sabtu tutup. Dia katakan. Ya saya katakan, ya tutup dulu. Kamu orang memang jadi enak libur. Ya kalau libur, enggak beribadah juga percuma. Harus ada ibadahnya, saya katakan. Kepada itu orang. Nah itu akhirnya. Nah itu track recordnya, kita harus berani ambil sikap. Karena apa? Kita harus ada rasa cukup. Kalau kita ada rasa cukup, otomatis. Nah ini, kekayaan yang kedua itu kekayaan rohani. Jadi kita harus pupuk sedemikian rupa rohani kita. Jangan kita stop. Karena ibadah itu kita harus pupuk terus. Nah kesehatan itu lebih penting daripada uang. Tapi ada yang lebih penting daripada kesehatan adalah apa? Damai sejahtera. Nah damai sejahtera itu tingkatannya lebih penting. Lebih baik daripada kesehatan. Tadi kesehatan lebih baik daripada uang. Punya uang tapi enggak sehat. Percuma. Orang-orang kaya banyak. Tapi enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Mendingan kita. Yang enggak terlalu kaya, tapi boleh makan segalanya. Itu kan lebih enak. Kita, mendingan kita ada rasa cukup. Bisa mau apa, bisa. Nah itu cukup. Nah yang lebih tinggi daripada kesehatan itu adalah damai sejahtera. Nah inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Karena Tuhan Yesus pun mengatakan tentang damai sejahtera. Mari kita sama-sama lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16. Kitab Yohanes pasal 16 ayat 33. Ayat 33 demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah disitu. Yesus adalah sumber damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menang atas segala penderitaan di dunia ini. Dia telah lewati. Dia telah lewati kelaparan. Dia telah lewati tentang pencobaan di padang gurun. Dia telah lewati semua penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita lihat dari kelahirannya saja. Kita semua rata-rata lahir di rumah sakit. Tuhan Yesus lahirnya di mana? Di kandang. Kandang kuda. Kalau kita lihat. Karena dia diletakkan di atas palungan. Palungan itu tempat minumnya kuda. Jadi ranjangnya itu dari palungan. Dia punya kasurnya dari jerami. Kita lihat jerami itu sesuatu yang boleh dikatakan tidak nyaman. Coba kita tiduran di jerami. Pasti kita akan gatel-gatel. Tapi Tuhan Yesus demikian. Dia lahir dari surga turun ke dunia. Sebagai manusia dia lahir seperti itu. Segala penderitaan dia sudah alami. Sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Tapi untungnya tidak mati begitu saja. Tapi pada hari ketiga dia bangkit. Dia sudah mengalahkan dunia. Dan ada damai sejahtera di dalam dia. Dan dia pun berpesan. Apa janji daripada Tuhan kepada kita semua. Semua yang letih, lesu, berbeban berat. Dia suruh datang kepadanya. Karena dia akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 29. Saya akan bacakan. Matius pasal 11 ayat yang ke 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah ketenangan tidak lain adalah damai sejahtera. Ini adalah janji daripada Tuhan sendiri kepada kita semua. Jadi kita harus percaya. Tuhan Yesus pasti akan menepati janjinya. Tidak mungkin Tuhan Yesus tidak menepati janjinya kepada kita. Kalau kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh. Ada maksud-maksud tersendiri sehingga tidak tulus. Kalau datang kehadirat Tuhan dengan tidak tulus bisa gak dapat damai sejahtera. Coba kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Ada gak damai sejahtera setiap kita ibadah di hari sabat ini. Kalau tidak ada damai sejahtera cobalah kita koreksi. Kenapa ya saya tidak ada damai sejahtera. Pernah ada seorang mantan pendeta dari gereja Yesus Sejati juga. Datang kepada saya sebelum dia mengundurkan diri sebagai pendeta. Dia pun menyampaikan. Dia katakan pada saat itu. Dia kenapa saya kok melayani Tuhan selama ini gak ada damai sejahtera. Dia katakan seperti itu. Kenapa? Lalu saya jawab. Ada dua hal nih. Ada dua jawabannya. Gak A, B. Yang pertama. Koreksi diri kamu. Kamu melayani Tuhan selama ini. Tulus gak? Atau ada maksud-maksud tersendiri. Yang tidak baik. Yang tidak benar. Itulah yang menyebabkan kamu itu gak ada damai sejahtera. Karena gak tulus. Di dalam melayani Tuhan. Saya katakan. Coba koreksi. Saya katakan. Kalau gak tulus ya gak bakal ada damai sejahtera. Tapi kalau kamu ketulusan pasti ada damai sejahtera. Kalau kamu gak ada ketulusan gak ada damai sejahtera. Berarti Tuhan Yesus bohong saya bilang. Yang kedua itu. Nah mungkin gak Tuhan Yesus berbohong. Kepada kita semua. Gak mungkin saya bilang. Dia gak pernah berbohong. Yang gak benar itu pada biasanya manusia. Kitanya. Nah itu koreksi. Saya bilang. Benar. Ya gak lama. Itu orang pun akhirnya. Mengundurkan diri. Saat mengundurkan diri. Wah. Mau nuntut ke majelis pusat. Begini-begini. Saya pikir-pikir. Aduh ini orang. Masuk menjadi pendeta aja. Baru masuk aja. Udah dikasih. Selerih. Udah dikasih. Biaya. Gak ada itu. Dimana. Kita belajar. Dapet. Dapet makan. Gratis. Dapet ini. Ini semua dibiayain. Nah itu. Saya katakan. Dan akhirnya. Setelah mundur. Mau nuntut. Wah ini ini ini. Ini segalanya. Nah ini adalah sesuatu hal yang saya lihat. Akhirnya. Orang itu sangat-sangat menyedihkan sekali. Di dalam kehidupannya. Makin lama makin. Saya lihat. Aduh. Kalau ngelihat. Kesian. Kesian sekali. Nah itu. Coba kita renungkan. Jangan sampai kekayaan rohani kita itu lambat laun bukan makin membesar. Bukan makin kaya. Tetapi. Kekayaan rohani kita makin lama makin nyusut. Yang akhirnya. Gak ada sama sekali. Nol. Kalau kekayaan rohani kita makin hari makin nol. Makin berkurang saja. Itu kita harus sadar. Gak mungkin kita datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus pun telah berjanji. Semua kita yang letih lesu berbeban berat. Datang kepadanya. Dengan tulus. Menyerahkan segala sesuatu. Semua kepada Tuhan. Jangan kita datang kita pegangin masalah terus kita. Kita gak mau serahkan masalah kita kepada Tuhan. Kita pegangin. Akhirnya. Kita masuk jerat iblis. Karena dari masalah itu akhirnya menjerat kita. Yang kita sendiri tidak bisa berbuat sesuatu. Nah ini. Kita harus camkan. Nah kalau kita lihat. Milik pusaka daripada Tuhan. Adalah berkaitan dengan rohani manusia. Coba kita hidup ya. Rohani manusia supaya bisa hidup kekal. Mendapat kemuliaan daripada Tuhan. Kalau kita perhatikan. Coba rohani kita. Kita semakin hari. Bisa gak rohani kita bisa meningkat. Kekayaan rohani kita meningkat. Kita ingat ya. Majelis pusat. Juga di kongres. Tahun kemarin. Memutuskan juga. Supaya rohani jemaat itu bertambah. Itu caranya gimana. Satu kalau kita lihat ada pengumuman. Ada mesbah keluarga. Ada gak kita. Mesbah keluarga. Sehingga di dalam keluarga kita. Ada mesbahnya. Saya ingat. Baru kamis kemarin. Saya pun melakukan mesbah keluarga. Di dalam mesbah keluarga itu membahas. Mengenai apa? Mengenai mengikut Yesus. Itu di dalam kitab Matius pasal delapan. Mengikut Yesus. Ada seorang pemuda. Yang mau mengikut Yesus. Tapi dia mau menguburkan ayahnya. Ayahnya dia katakan meninggal. Biar dia kuburkan dulu. Nah itu bahas menarik kan. Ya. Mau kuburin. Tapi Tuhan Yesus katakan. Tinggalin ya. Ikut aku. Saya katakan. Kepada anak saya. Kalau. Papi kamu. Ya. Meninggal. Kamu ada tugas di gereja. Apa yang harus. Kamu lakukan. Kamu pegang. Tugas dulu. Ya. Dengan gak usah kuburin papa. Atau gimana. Itu debat. Ya. Dua anak. Ya itu. Sekarang zaman. Teknologi. Ada anak yang satu. Wah. Lihat di sabda. Dia buka langsung cepat. Dia katakan ini. Tuh. 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 Ya. Yang satu lagi katakan. Woi. Sabda itu bukan GYS punya. Itu dari gereja lain. Begini. Gini. Gini. Nih. Lihat dari gereja Yesus sejati ini. Buka. Nah itu. Kita bisa lihat. Kita bisa diskusi. Bagaimana caranya. Ya. Nah itu. Dan saya juga katakan. Kalau kamu. Ada tugas. Kamu. Tidak. Tidak nguburin. Papi. Tapi kamu. Pilih. Tugas di gereja. Orang-orang. Yang ikut nyangseng. Bagaimana pendapat itu orang terhadap diri kamu. Pasti orang-orang itu akan mencelak. Saya katakan. Pasti mencelak. Wah. Benar-benar. Orang tuanya juga ini. Saking textbook daripada Alkitab. Lalu pernah. Saya katakan juga. Ya kamu katakan aja. Kan di dalam penugasan itu bukan kamu doang. Kamu katakan. Kepada pekerja. Kepada pengurus. Kepada semua. Wah. Ayah saya ini. Saya ada tugas. Bisa gak ada yang gantiin. Kalau gak ada. Ya kamu lakukan. Tapi gak mungkin. Gak ada. Orang yang tergerak. Hati. Untuk menggantikan. Gak mungkin. Saya katakan. Kalau semua pengurus itu punya hati. Selain kalau pengurus itu udah gak punya hati. Nah itu. Gak ada yang menggantiin. Tapi kita lihat. Tadi aja. Ada yang tugas. Gak bisa keluar. Langsung ada yang gantiin. Gantiin kan. Ya. Pasti ada yang gantiin. Gak mungkin gak ada hati. Untuk menggantikan. Nah itu kita sama-sama. Jadi kita ngomong. Kalau gak ada hati. Ya kamu jalankan. Tapi ingat. Maka. Bekerja gereja tersebut. Gak akan ada. Bisa kemajuan. Kenapa? Gak ada hati. Gak ada toleransi. Sama sekali. Tugas harus tugas. Gak boleh ada yang gantiin. Salah. Kalau memang keadaan. Ya pasti kita orang juga punya hati nurani. Masa gak mau gantiin. Nah ini yang kita harus sama. Jadi kekayaan rohani itu kita harus bisa kembangkan. Semakin hari semakin besar. Kalau semakin hari semakin besar. Otomatis. Kita itu pasti. Diberkati Tuhan. Pasti ada damai jatrah di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga. Kekayaan apa? Kekayaan sorgawi. Kekayaan di surga. Kayak kita tahu. Di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Itu jelas Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan. Setelah Tuhan Yesus kotba di bukit. Dia sampaikan tentang hal kekhawatiran. Kekhawatiran daripada manusia. Senantiasa merasa khawatir. Hidupnya merasa kekurangan. Sehingga orang tersebut senantiasa sering mengumpulkan harta demikian banyaknya di muka bumi ini. Tetapi Tuhan Yesus pun mengajarkan. Tidak perlu khawatir. Kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Dia katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita tahu harta di bumi ini kelihatan. Dan yang kelihatan biasanya sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan itu merupakan hal yang kekal. Nah di dalam kita mengumpulkan harta. Cobalah kita kumpulkan sesuatu yang bisa mendukung kita nantinya dalam masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita perhatikan kekayaan surgawi ini ya dalam hal pelayanan. Kita mau gak ambil bagian. Dalam hal apalagi dalam hal memberi juga sama. Belakangan ini kita lihat gereja-gereja kita ya cabang-cabang semua pada membangun. Baru tadi juga ditayangkan gereja di Tangerang membangun. Karena kita tahu katanya udah cukup lama jumlah orang juga makin banyak. Walaupun udah dipecah tetapi tetap jumlahnya sedemikian rupa yang akhirnya berketetapan untuk membangun. Dengan cara apa? Kalau dulu selalu renovasi-renovasi tapi fondasi tetap. Kalau sekarang benar-benar cara membangun. Nah di dalam membangun itu membutuhkan banyak biaya. Dia pun melontarkan selalu dicari ya. Terutama dia akan selalu minta ya. Karena pendeta yang bertugas di situ, pendeta yang cukup aktif. Maka dia sorot terhadap jemaat-jemaat yang dia anggap berlebihan. Yang berlebih di dalam itu dia mohon bantuannya. Kita tahu baru kemarin ya hari Jumat gereja tersebut resmi sudah dapat surat rekomendasi dari FKUB. Dia pun sebelumnya dari minggu-minggu lalu sering bertanya kepada saya. Karena dia pikir wah dia akan ini tahu. Gimana caranya supaya dapat FKUB. Saya bilang ya untuk mendapatkan FKUB datang ke kantornya. Minta biasanya dari FKUB itu akan menghadiri. Bukan hanya satu dua orang atau lima orang. Tapi biasanya belasan. Tujuh belas sampai dua puluh. Nah itu. Setiap datang ya kamu siapin hidangan, siapin apa. Nah itu. Benar. Yang akhirnya kemarin ya sudah dua kali datang. Nah kemarin dapat FKUB. Wah langsung dia telpon menyatakan kegembiraannya bahwa surat rekomendasi sudah diperoleh. Puji Tuhan. Yang belum diperoleh bantuan dari Jemaat Sunter dia katakan. Nah ini ya dia mohon memang di dalam kita melayani Tuhan. Ya di dalam mengumpulkan harta. Ya salah satu memberi persembahan. Nah di dalam memberikan persembahan. Ya coba gunakan waktu yang tepat. Ada kesempatan bisa memberi, kita memberi. Dan gereja kita Sunter pun ya berketetapan untuk membangun. Ya membangun aula gereja ini. Dari yang luasnya segini mau bangun sampai belakang. Ya katakan. Ya itu butuh banyak dana. Ya coba kita mulai ngumpulkan dari sekarang. Sehingga lambat laun ya kita bisa mengumpulkan harta di surga. Sedikit demi sedikit kita kumpulkan. Suatu ketika Tuhan butuhkan ada semua. Jadi jangan sampai pada saat pembangunan kekurangan dana gereja tersebut stop di dalam pembangunan itu. Nah kalau kita perhatikan ada tiga mengenai harta ya. Yang kesatu ya soal harta di mana harta itu kalau kita lihat harus disertai rasa cukup. Yang kedua harta rohani. Rohani kita harus meningkat. Dan yang ketiga harta sorgawi. Ya di mana cobalah kita tingkatkan. Sehingga semakin hari semakin banyak. Jadi kalau orang-orang di dunia ini ya di dalam hari raya Imlek ini mengucapkan Giong Hifachai. Ya di mana selamat menjadi kaya, selamat mendapat kekayaan. Cobalah kekayaan yang kita peroleh itu adalah kekayaan yang bisa memuliakan nama Tuhan. Bukan kekayaan materi saja ya. Tetapi materi yang disertai rasa cukup kekayaan sorgawi ya. Kekayaan rohani. Kita sama-sama bisa bentuk sehingga bermanfaat yang akhirnya kita dapat dibawa oleh Tuhan dalam kerajaannya. Haleluya. Amin.